Hai saudara-saudara jumpa lagi dengan pendeta Saifuddin Ibrahim mulut gugup woi ooooh wuuuh karena mereka mengincar istri kaya kata ya hadiah basyi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah senantinya saya curahkan sekilang rahmat sekilang nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabung hujung dari dunia yang gak akhirat insyaAllah dan Allah pun kumpulkan kita di bawah naungan aras Allah orang-orang yang Allah kasih Allah sayang, Allah cinta insyaAllah di bawah naungan aras Allah kelihatan di mana tiada naungan seling daripada naungannya insyaAllah amin, amin Allah, amin pada kesempatan malam hari ini saya akan menonton video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin tertangkap katanya dan diteriak setelah itu dia mengeluh-eluh karena tidak ada yang mau hadir tidak ada yang mau masuk ke roomnya bagaimana mau masuk kalau masuk dikik, dikik habis itu diblokir macam saya ini kan diblokir malas saya membuat akun untuk masuk ke roomnya malas karena sudah dua kali diblokir ya sudah itu tandanya memang dia itu sebenarnya bukan orang yang pintar karena memang di saat berdebat pun dia sebenarnya tidak tahu apa-apa ya tentang dalil-dalil dia tidak apa-apa kalau monolog dia pintar tapi kalau untuk apa pintar masalah fitnahnya tapi kalau masalah urusan berdebat dia tidak tahu dia tidak bisa berdebat dia hanya marah-marah doang dia hanya marah-marah aja tidak berilmu sama sekali oke demikian kamu simil videonya saudara-saudara jumpa lagi dengan pendeta Saifuddin Ibrahim mulut guk-guk karena karena mereka mengincar istri kata suami istri jangan ada perempuan lain jangan ada laki-laki lain di dalam hatimu di dalam sebuah rumah tangga tetapi apa yang terjadi saudara-saudara saya ketangkap basah berzina yang bukan dengan istri tetapi pembantu rumah tangga hebat tidak 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 teriak-teriakin kopar-kapir kopar-kapir tanya kepada kiai seluruh dunia mereka akan dengan senang mentertawakan ayah dasar lo katanya hal lo ya oke saudara-saudara silahkan masuk ya udah nyolong duit di Azaitun maka dipecat ngamuk jadi jadi ayah kalau ada orang Zaitun berani ngomong kayak begitu jangan lo ya mulai dari pimpinan teratas berani ngomong kayak begitu memang memang saya ini nyolong duit di Azaitun kalau kamu mau datang ke Amerika telepon ulang saya ngobrol aja kamu kan sudah punya nomor telepon saya dan jangan kasih tau nomor telepon saya itu ya apalagi kamu kasih tau kayak baris krim wah nanti kelacak semua kehidupan saya disini tukang bacot namanya Saifuddin Ibrahim tukang rese namanya Saifuddin Ibrahim tukang pitna namanya Saifuddin Ibrahim dasar kamu si kadal gurun ini kok belum ada yang bikin lagu ciptaan saya ini dinyanyikan nyanyikan dong biar terkenal seluruh Indonesia rasain din bingung kan lo ajaran Paulus mau ibadah hari Minggu atau hari Sabtu eh lo kali hari Jumat hanya ikutin ajaran itu dengar tuh Rudy agil jangan mangap gak jelas oke dengarin yang mangap-mangap itu maaf ya saya diisukan oleh kadrun sudah ditangkap dan ketangkap udah ditangkap basah lagi itu namanya ketangkap basah enak aja saya saya mau katakan tidak bisa ditangkap karena saya sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus masa ngomong terus diviralin salah keselio lidah diviralin tablo tv saifudin saifudin dajatullah dajalullah ye lo kali gelodak gelangsur wah den lam malam kudus nyisunyi senyap aduh kamu ngeledek itu orang madura loh orang madura itu gak bisa nyanyi pak saya gak bisa nyanyi pak loh nyanyi apa saya gak bisa nyanyi lam malam kudus ya coba nyanyi lam malam kudus nyisunyi senyap lagu kok begitu pokoknya kalau saya live kayak begini mereka gak berani masuk loh ya lumayan juga ini wah aduh saya rambut saya din din katanya lo ma masih tuan saya lo panggil gue din din madasar mama zinanya saya abrek-abrek the man of zina aduh rw rw pelangi udin nyolong donasi kace ya terima kasih udin nyolong donasi kace ya ampun ngomongin terus sudah diomongin jangan nyembah yesus itu perintah nomor berapa ya oke terima kasih apakah karena saya ini gak menarik lagi kalian gak masuk dalam room saya ya atau ketakutan ya si si tukang akal-akalan itu dokter akal-akalan yulius edip rayidno masa gua sebut satu-satu sugihartono lukman masuk jangan berani di chatting doang yang sudah ngeledek-ledek saya itu saya sudah nunggu mereka gak datang-datang aduh dasar kecepatan lahir sehifudin ibrahim itu coba kalau lahirnya tahun 2000an apa gak canggih saya nah jadi tidak ada yang mau masuk ke room nya dan dia sampai panggil-panggil HMJ akhi julius dan juga al-mukaraw edip rayidno kenapa karena memang dia itu apa ya sekarang ini kan orang banyak lari ke tiktok orang banyak lari ke tiktok tengok di tiktok gitu jadi macam saya putin ibrahim ini keluar-keluar di youtubenya tidak akan digubri seorang lagi kenapa ya hanya menjadi badut saja menjadi lelucon sesekali di rekod sesekali diambil videonya untuk bahan lelucon untuk apa untuk lucu-lucuan gitu ya karena memang saya putin ibrahim ini orang yang blunder yang blunder dengan sendirinya karena yang bikin kita lucu ketika orang-orang Kristen itu mengaku mereka itu diulapi roh kudus ya di bimbing roh kudus ketika mereka itu membaca isi kitab mereka ataupun di saat hutbah-hutbah ataupun mungkin sedang memfitnah ajaran agama lain itu mengaku mereka itu atas bimbingan roh kudus namun disini kadang kata si Udin keselio lidah nah masa iya berarti roh kudus itu membimbing lidahnya Saifuddin Ibrahim untuk keselio berarti roh kudusnya juga sering keselio lidah gitu dan bikin kita ngakak karena memang orang seperti Saifuddin ini orang gila tidak waras orang yang sudah frustasi frustasi berat cuman orang donasi juga sudah tipis dapat pun mungkin tidak seberapa kalau pas dapat dia dengan semangat Kristen bukan begini Islam begini tapi kalau pas donasinya mampat Kristen sendiri yang dihajarnya oleh Saifuddin Ibrahim bikin ketawa karena Saifuddin Ibrahim juga sudah pernah mengaku jadi dari apa yang dia fitnakan itu dia sampaikan tentang 300 ayat ini tidak ngefek tentang donasi ini juga tidak menambah donasi malah cendung malah hilang jadi frustasi dia oke demikian setiap komentar dapat saya sampaikan selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Wabarakatuh subhanallah subhanallah Assalamualaikum Assalamualaikum